Desi Novitasari warga desa air kelinsir kecamatan Ulu Musi, kebuatan 4 Lawang Sabtu siang melapor ke polisi terkait dugan tindak pedana penipuan yang modusnya jual beli tanah dalam laporannya disampaikan peristiwa bermula saat karuban dan terlapor bertemu di kediaman orang tuanya di Keluran Kebun Kenanga tanggal 5 Juli 2023 lalu. Terlapor menawarkan tanah berukuran 150 meter persegi di Jalan Aru, Jalur Keluran, Pekan Sabtu, kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Setelah mendengarkan penjelasan dan bernegoisasi, pelapor lalu tertarik kemudian menyerahkan uang kepada terlapor yang meyakinkan korban bahwa terlapor akan bertanggung jawab atas tanah tersebut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun beberapa bulan setelah pembelian, kepelingan tanah tersebut telah didirikan bangunan oleh orang lain. Pelapor lalu menanyakan kepada pelapor akan tetapi tidak menemui solusi hingga akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke Polresta Bengkulu. Sayangnya RBTV tidak berhasil menemui korban karena keberadaannya di luar kota Bengkulu. Namun laporan dan kejadian itu dibenarkan kasih Humas Polresta Bengkulu itu Endang Sudraja. Di tanah itu Pak? Ya, jadi sudah kami terima pengaduan laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan tidak binana penipuan. Jadi modusnya mempunyai sebidang tanah di wilayah Pekan Sakdung kemudian melakukan penjualan yang pada saat itu belum di cross-check kebenarannya sehingga pada saat itu korban tersebut merasa dirugikan atas tindakan daripada dugaan tersebut. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 33 juta rupiah.